DPRD Kabupaten Sanggau menggelar rapat paripurna perdana dengan sejumlah agenda penting. Salah satunya pengumuman usulan calon pimpinan DPRD Kabupaten Sanggau definitif masa jabatan 2024-2029. Salah satunya pengumuman usulan calon pimpinan DPRD Kabupaten Sanggau definitif masa jabatan 2024-2029 tersebut masing-masing Henrikus Henki dari Partai PDI Perjuangan selaku Ketua DPRD dan Wakil Ketua Timotius Iance dari Partai Golkar dan Robi Sugianto dari Partai Gerindra. Rapat paripurna itu sebagaimana amanat pasal 111 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terkait pimpinan DPRD definitif. Ketua Sementara DPRD Kabupaten Sanggau Henrikus Henki yang namanya diusulkan sebagai Ketua DPRD Sanggau Definitif mengatakan tugas pimpinan sementara pertama adalah memfasilitasi pembentukan fraksi kemudian menyusun tata tertib serta memproses penetapan pimpinan DPRD Definitif. Selain itu penunjukkan dirinya dari PDI Perjuangan yang diusulkan menjadi Ketua DPRD Sanggau Definitif melalui mekanisme yang ada. Dengan sekeras-kerasnya agar lembaga ini menjadi lebih baik, agar amanah yang diusulkan saya ini bisa dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena DPRD ini bagaimanapun tetap lembaga yang merupakan satu kesatuan, yang bersifat kreatif kelegial. Saya dipercayakan menurut pimpin lembaga ini, ya saya harus menerima masukan secara kesaran dan dikatakan kawan-kawan lainnya. Agar lembaga ini menjadi lebih baik ke depannya. Menurut Hendrikus, sebagai kader muda dirinya berusaha membawa lembaga DPRD Sanggau ke arah yang lebih baik. Untuk itu harus mendapatkan dukungan dari lembaga DPRD Sanggau termasuk anggota DPRD dari berbagai partai politik yang ada.